Al-Fatihah Ijin bertanya Jika ada orang meminjam uang kepada kita Terus kita kasih Dan pas dia bayar Dia selalu melebihi daripada total yang dia pinjam Contoh dia pinjam 100 ribu Terus waktu bayar Dia memberikan uang 150 ribu Dengan alasan terlalu lama meminjamnya Nah bagaimana? Apakah saya berdosa Karena menerima uang lebih tersebut? Apakah lebih baik saya tidak menerimanya? Terima kasih atas jawabannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini Sang penanya ini Alhamdulillah Takut kalau Ada riba Takut kalau dosa Dan khawatir Kalau yang dia terima itu adalah Sesuatu yang tidak boleh Dan itu adalah Bertanda Ada iman Di dalam Di dalam Hati Pananya ini Insya Allah Semoga Allah Menjaga iman ini Dan semoga Allah Semoga Allah Memberikan keistikomahan Amin Amin Ada pun hukumnya Jadi itu Dalam hutang biutang Di dalam Akatnya Yang terpenting Adalah Bahwa akatnya Seperti biasa Saya pinjam Misalkan 100 ribu Sudah di akat itu Nanti dikembalikan 100 ribu Sudah Di akatnya Semacam itu Artinya Dalam akat Tidak menyebutkan Harus nambah Dan seterusnya Jadi Riba Yang dimaksudkan Di dalam Apa namanya Hutang biutang itu Ketika di dalam akat Disepakati Nah Ada juga Yang ternyata Ketika di dalam akat Tidak disepakat Tetapi Dia Ada kesepakatan Di luar akat Yaitu sama saja Sama saja Artinya Sama saja Itu ada kesepakatan Untuk kelebihan Nah Ada juga Yang model Apa namanya Bahwa Orang ini Walaupun tidak disebutkan Di dalam akat Atau tidak ada Kesepakatan Di luar akat Tetapi Itu sudah Terkenal Bahwa Kalau pinjam disini Itu Nanti Memberikannya Lebihan Ada lebihan Atau Orang yang meminjam Itu sudah tahu Ini Kalau yang minjam Ini pasti nanti Ada lebihan Berarti Yang memberikan pinjaman Walaupun tidak Di dalam akat Dia Di dalam hati Berharap Nanti ini ada Dan lebihan Nah kemudian Di situ Kalau memang sudah Menjadi adat Kebiasaan Di situ Terus menerus Maka Apa yang berlaku Di situ Menjadi seperti syarat Nah seperti Seolah-olah Ada di dalam Akat Karena di situ Kalau dia tidak Memberikan lebihan Nanti dia Apa namanya Di situ Tidak mengikuti Kebiasaan Di situ Dan bahkan Mungkin akan ditagi Dan seterusnya Dan itu Akhirnya Walaupun tidak disebutkan Dalam akat Dia menjadi Seperti syarat Nah Yang semacam inilah Yang semuanya Tidak Tidak boleh Tidak boleh Karena pertama Masuk di dalam akat Itu Yang pertama itu Masuk di dalam akat Tidak boleh Dalam akat Nanti ditambah ya 20 ribu Misalkan Dari 100 ribu Itu tidak boleh jelas Kemudian yang kedua Apa namanya Sudah Sudah menjadi Apa namanya Kebiasaan Orang ini Nanti akan Akan Memberi lebihan Itu juga Tidak boleh Karena memang Sudah jadi Kebiasaannya Dan sudah Terus menerus Begitu Jadi seolah-olah Menjadi syarat Begitu juga Kalau sudah menjadi Adat disitu Bahwa kalau Pinjam 100 ribu Ya kembalikannya 120 Adatnya memang Begitu Walaupun tidak Disebutkan dalam akat Maka memang Semacam itu Maka Itu semuanya Tidak Tidak boleh Nah Kalau kasus yang ini Yang orang-orang Yang tadi Jadi Apa namanya Orang yang Yang pinjam tadi Itu Sayogjanya Di dalam hatinya itu Hanya ingin Memberikan Hadiah Yang mana Tidak ada kaitannya Dengan Tadi utang Biutang Maka Itu Boleh saja Diterima Sebagai apa Sebagai hadiah Tanpa ada kaitan Dengan utang Biutang Tetapi Itu sangat Sulit Karena tadi Juga mengatakan Bahwa Kenapa ini Dilebihkan Tidak enak Karena sudah Pinjam lama Nah itu Jadi Berarti memberi Lebihannya Karena ada Utang-biutang Yang lama Nah disitu Berarti Dia melebihkan Karena dia Pinjam Atau dia Berhutang Dan Disitu ada Unsur Bahwa Kelebihan ini Adalah karena Saya hutang Sudah lama Seolah-olah Kelebihan ini Adalah Karena untuk Tempo yang lama Itu Itu juga Tidak bisa Alasan Semacam itu Maka Kalau Anda Menolaknya itu Lebih Baik Karena apa Karena memang Orang itu Memberi Karena dia Berhutang Nah Coba Jika Apa namanya Anda Menolaknya Mengatakan Tidak apa-apa Kemudian Tidak perlu Dilebihkan Dan seterusnya Nah Kalau dia Memaksa Dengan Alasan Karena ingin Memberi hadiah Itu lain lagi Kalau karena Ingin memberi hadiah Lain lagi Memberi hadiah Bukan karena Utang-utang Ini karena Memberi hadiah Dan seterusnya Maka Itu lain lagi Nah Walaupun Walaupun Di dalam Matlab Syafi'i Yang terpenting Dan yang Jelas itu Tadi Bahwa Tidak ada Di dalam Akat Dan bukan Menjadi Syarat yang Sudah Kesepakatan Umum Di situ Yang menjadi Adat Di situ Kalau Kalau Apa namanya Kalau di Akat Ya jelas Tidak boleh Kalau tidak di Akat Maka itu Kalau hadiah Itu diberikan Atas dasar Karena bukan Karena utang-biutang Karena hadiah Atas di sendiri Maka Ya Anda Menerima Tidak masalah Tapi kalau Karena utang-biutang Berarti sebaiknya Anda tidak Tidak menerima Nah Inilah Kalau memang Dia ingin Memberikan hadiah Sendiri Maka orang yang Berhutang itu Ya Jangan karena Utang-biutangnya Karena Setiap Utang-biutang Yang Apa namanya Memberikan Kemanfaatan Kalau Kordinjar Nafan Maka itu Bisa menjadi Bisa menjadi Riba Seperti itu Jadi Kalau Ingin Ditolak Maka ditolak Dengan Halus Disampaikan Bahwa Tidak saya Memberikan Utang kepada Anda itu Memang ingin Menolong Ikhlas Dan seterusnya Nah Kemudian Yang punya Utang juga Kalau memang Ingin memberi Hadiah Jangan karena Utangnya Tapi Memberi Hadiah Memang Karena Memang Karena Sahabat Karena Apa Dan Seterusnya Semacam itu Kalau Dia memang Memberi Hadiah Karena Sebagai Sahabat Sebagai Saudara Atau Sebagai Orang Yang Yang Apa namanya Sering Bersama Dan Seterusnya Maka itu Boleh Diambil Semacam itu Nah Ini juga Menjadi Kaedah Untuk Orang Yang Utang-biutang Semuanya Bahwa Utang-biutang Itu Tidak Boleh Ada Kelebihan Di situ Tidak Boleh Ada Keuntungan Di situ Seperti yang Tadi Disampaikan Di Tars Kita Di Awal Bahwa Utang-biutang Itu Keduanya Adalah Dalam Perakat Sosial Hanya Tolong Menolong Maka Tidak Boleh Ada Unsur Bisnis Di Situ Tidak Boleh Ada Unsur Bisnis Kalau Unsur Bisnis Maka Saat Akat Awal Itu Boleh Pakai Akat Kirot Atau Pakai Akat Apa Musyaroka Atau Pakai Akat Apa Merubah Dan Seterusnya Yang mana Akatnya Akat Bisnis Tapi Kalau Dia Sudah Akatnya Utang-biutang Tolong Menolong Itu Tapi Kemudian Dibisniskan Maka Itu Yang Tidak Boleh Baik Kepada Penanyaan Semoga Diberikan Oleh Allah S.W.T. Istiqomah Taufik Amin Amin Baik Saya Terima kasih Atas Pembahasan Atas Jawaban Maksudnya Yang telah disampaikan Semoga Bisa Dipahami Dengan Baik Oleh Sahabat Kita Yang Sudah Mengirimkan Pertanyaan Melalui Inbox Facebook Radio Kucerbon